Kami atas nama pemerintah Kabupaten Meramu Raya menyampaikan selamat merayakan hari raya Pasca tanggal 15 April tahun 2022 untuk warga masyarakat Kristiani yang mendiamini seluruh Kabupaten Meramu Raya kami menyampaikan lewat ibadah pasca ini membawa kedamaian kebahagiaan Seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita Mengasihi sesama, mengasihi musuh Mendohakan musuh-musuh kita Di dalam kehidupan kita Baik dari masyarakat, dari negara Dan pelayanan-pelayanan pemerintahan yang sedang Kita kalahkan di tempat mempera-pelayanan Menuju kepada arus perubahan Dan darah pribadi dan keluarga negara Kami ini mengajarkan selamat merayakan hari raya Pasca kematian dan kebangkitan Yesus Kristus menjadi Sang penegus, sang juru selamat Di dalam kehidupan kita masing-masing Dan Tuhan Yesus tenang jasa memberkati Semua warga masyarakat Yang saya cintai Khususnya Kabupaten Meramu Raya Dan padamunnya Provinsi Pabu Sekian dan terima kasih Bagaimana kita bisa menerapkan Kepala Dinas Pertanian Mamta Meraya Laitar Butar-Butar Apresiasi terkait terobosan yang dilakukan Bupati Jontabo Untuk memajukan bidang pertanian Di Kabupaten Mamta Meraya Pernyataan tersebut disampaikan Kadis Pertanian Mamta Meraya Laitar Butar-Butar Usai mengikuti pertemuan Bupati Jontabo Bersama Menteri Pertanian Yasin Limpo Di Ruang Rapat Menteri Pertanian Selasa 12 April 2022 Menurut Kadis Pertanian Selama dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian di Mamta Meraya Baru kali ini dirinya bertemu dan berdialog Serta mendengar langsung Apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian Di Kabupaten Mamta Meraya Dari Menteri Yasin Limpo Dirinya berterima kasih kepada Bupati Jontabo Dan Wakil Bupati Efer Mudumi Yang memiliki kepedulian dan perhatian yang sangat besar Untuk membangun Kabupaten Mamta Meraya Agar setara dengan Kabupaten lain di Papua Bahkan di Indonesia Laitar Butar-Butar mengatakan Setelah kembali ke Burmeso Ibu Kota Mamta Meraya Ia akan segera menyiapkan semua sarana dan prasarana Guna menindak lanjuti pertemuan Bupati Bersama Menteri Pertanian Selain itu Ia akan merangkul semua masyarakat Mamta Meraya Untuk mensosialisasikan Terkait program Kementerian Pertanian Yang akan dilaksanakan di Mamta Meraya Dirinya akan terus berkoordinasi Dengan Kementerian Pertanian Agar tidak ketinggalan informasi Terkait program pertanian Yang telah dijanjikan oleh Menteri Pertanian Sudah pensiun Kita tidak lihat Tidak tahu apa hasilnya Sekarang kalau tanam sekarang Tadi kita tetap meluka dengan Pak Menteri Dan membahas tentang pembangunan pertanian di Mamta Meraya Ini salah satu langkah yang luar biasa menurut saya Bagaimana kita bisa menerapkan ke masyarakat Bahwa pertanian itu sangat penting Karena sekarang ini di lingkungan kehidupan kita di Mamta Meraya Itu adalah lahan pertanian Dan ini yang kita harus pikirkan lebih maksimal Mengolak pertanian itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan Buat masyarakat Mamta Meraya Sehingga masyarakat Mamta Meraya itu Dengan mengolak pertanian yang lebih baik Dan bisa meningkatkan tarap kehidupannya Menuju keluarga sejahtera Itulah yang kita harapkan Ikut dalam pertemuan Bupati Mamta Meraya Bersama Menteri Pertanian yaitu Ketua PKK Mamta Meraya Ibu Lili Tabo Staf khusus Bupati Victor Abaidata Serta Kadis Pertanian Mamta Meraya Lai terbutar-butar Tim Nepotan JTP melaporkan Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Mamta Meraya Menyampaikan selamat Merayakan hari raya Pasca tanggal 15 April Tahun 2022 Untuk warga masyarakat Kristiani yang mendiamini Seluruh Kerubatan Merayakan Kami menyampaikan Lewat ibadah pasca ini Membawa Kedamaian Kebahagiaan Seperti Tuhan Yesus Mengajarkan kita Mengasihi sesama Mengasihi musuh Mendoakan Musuh-musuh kita Di dalam Kehidupan kita Baik dari masyarakat Dan negara Dan pelayanan Pelayanan Pemerintahan Yang sedang Kita Kelakam Di tempat Membawa-muraya Menuju kepada Terus Perubahan Dan Darah pribadi Dan keluarga Juga Kami Mengucapkan selamat Merayakan Hari raya Pasca Kematian Dan kematian Dan kebangkitan Yesus Christus Menjadi Sang Penegus Sang Juga selamat Di dalam Kehidupan kita Masih-masih Dan Tuhan Tuhan Yesus Tenang Jasa memberkati Semuanya Masyarakat Yang saya Cintai Khususnya Kabupaten Membawa-muraya Dan Pada Menyap Provinsi Pak Sekian Dan Terima kasih